Halo, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya di channel Grosir Tinta Printer. Oke, kali ini saya akan membuat sebuah tutorial sablon DHT menggunakan printer laser jet. Dan ini adalah gambar yang akan kita sablon ke kaos. Baik, langsung saja kita akan ikuti bagaimana prosesnya. Untuk gambar, itu kita mirror ya. Jadi, sudah kita siapkan setting gambarnya. Sudah jadi, lalu jangan lupa kita mirror seperti ini. Nah, di sini kita tinggal proses cetak. Oke, kita langsung proses cetak ya. Baik, kita masuk pada proses cetak. Sebelumnya akan saya informasikan, untuk sablon DHT kali ini kita menggunakan pad film ya. Ini pad filmnya akan kita cetak menggunakan printer laser jet. 11.02. Jadi, kalian bisa menggunakan printer laser jet tipe yang lain. Bahkan untuk printer laser jet yang warna. Baik, langsung saja ya. Kita cetak. Saya akan print. Saya akan print. Printer laser laser kita ya. Nah, seperti ini. Dan kita lanjutkan untuk proses sablonnya. Setelah kita cetak seperti ini, kita olesi pasta DHT. Kita masuk tahap pengolesan pasta. Setelah tadi kita print. Ini adalah pasta sablon DHT transparan ya. Kita menggunakan yang transparan karena kita akan sablon di kaos putih ya. Dan kita langsung saja untuk pengolesan pastanya. Tekniknya kita oleskan tapi jangan kita tekan ya. Jadi, kita ratakan bagian yang akan kita sablon saja. Jadi, tidak harus semua bagian. Jadi, kita oles tapi jangan terlalu ditekan. Seperti ini saja. Nanti bisa kita ratakan dengan alat gesut sablonnya. Agar hasil cetak kita tidak rusak. Kalau terlalu ditekan bisa rusak. Ini nanti kita ratakan. Dan nanti kita kembalikan lagi. Memang ini agak banyak kita oleskan ya. Namun nanti tipis saja. Ini akan kita sablon kebutuhannya cuma sedikit. Ini agar hanya bisa rata saja. Jadi, jangan terlalu tipis untuk pengolesannya. Selamat menikmati. Terima kasih. Nah, setelah kita olesi seperti ini. Ini kita ratakan ya. Menggunakan alat gesut sablon DHT. Kita kembalikan untuk sisa pastanya ya. Nah, kalian untuk menggunakan alat gesutnya. Kalian bisa menggunakan pad dari printer laser seperti ini. Pastikan bersih. Lalu kita gesut. Seperti ini tekniknya. Jangan diputar. Namun posisi seperti ini. Berhenti gini. Kita geser saja. Tapi jangan digulung atau diputar. Oke. Kita gesut. Nah, ini kita kembalikan. Oke, seperti ini ya. Jadi, kita masukkan kembali untuk sisa dari pastanya. Dan seperti ini ya. Setelah kita gesut ya. Oke, ini untuk tahap pengolesan pasta. Selanjutnya kita taburi powder DHT. Baik, kita masuk tahap berikutnya. Oke, ini powder sablon DHT-nya. Dan ini hasil dari cetak laser kita dan sudah kita olesi pasta. Nah, sekarang kita taburi powder. Kita taburi seluruh bagian yang akan kita sablon. Seperti ini ya. Nah, ini sudah kita taburi powder. Ya, tipis saja. Nah, setelah kita taburi powder. Kita lanjut pada proses hot gun ya. Kita keringkan dengan hot gun. Oke, tahap selanjutnya kita hot gun ya. Untuk mengeringkan dan agar powdernya bisa matang. Jangan terlalu dekat. Jadi, sekitar 20 cm cukup ya jaraknya. Nah, jika sudah berubah warnanya berarti dia sudah matang. Nah, ini bagian yang sudah berubah. Nah, terlihat ya perubahannya ya. Oke, saya kira cukup ya. Selanjutnya kita cutting agar rapi ya. Jadi, cuttingnya tidak harus detail karena kita menggunakan pasta transparan. Kita cutting secukupnya. Kita cutting secukupnya. Oke, ini hasil cutting kita ya. Ini seperti ini. Tidak harus rapi sekali. Yang penting kita sudah minimkan bagian yang tidak kita sablon. Jadi, sebenarnya yang putih ini tidak kita sablon. Jadi, kita minimkan saja. Namun, karena kita pastanya transparan. Nanti, warnanya akan mendekati atau menyatu dengan warna kaosnya. Dan kita menggunakan kaos putih kali ini. Oke, kita lanjut proses press ke kaos. Oke, ini adalah tahap terakhir dari proses sablon DHT kita menggunakan printer laser. Dan tadi sudah kita cutting. Seperti ini hasilnya. Dan sekarang adalah proses press ke kaos. Kita atur tata letaknya. Oke, kurang lebih seperti ini ya. Dan kita siapkan back sticker. Ini untuk melapisi ketika kita press. Dan untuk press kita menggunakan strika. Untuk panas kita sesuaikan dengan strika yang kita miliki. Karena bisa berbeda ya. Kecuali kita menggunakan mesin press. Itu kita bisa memperkirakan kurang lebih 160-170 derajat. Kalau strika ya, kita sesuaikan dengan strika yang kita gunakan. Lalu kita ratakan, kita press. Kita ratakan dulu. Nah, kita press per bagian. Kita tahan agak lama sambil kita tekan. Kita geser. Nah, sampai betul-betul rata ya. Saya kira cukup ya. Kita tunggu dingin. Baru kita lupas. Nah, ini hasil press kita. Ini masih ada pad filmnya. Jadi, belum kita kelupas ya. Kita tunggu agak dingin. Kita coba terlupas ya. Kita bisa pilih dari mana saja. Silahkan. Oke, ini adalah hasil sablon DHT kita ya. Nah, untuk hasilnya sudah cukup tipis ya. Dan cenderung menyatu dengan kaosnya. Tekstur sablonnya ya. Bisa dilihat kalau jarak dekat ya. Teksturnya sudah tembus sampai hasil sablon kita untuk tekstur kaosnya. Nah, hasilnya sudah bagus. Dan kita hanya menggunakan printer laser 11.02 ya. Monochrome. Tentu saja. Dengan pasta DHT transparan dari grosir tinta printer. Baik, saya kira ini saja untuk tutorial hari ini. Semoga bermanfaat. Dan ikuti terus channel YouTube. Grosir Tinta Printer. Terima kasih telah menonton!